hai oke teman-teman ini dia ikannya setelah kita surutkan ya kolamnya Hai seperti ini penampakan ikannya teman-teman Oke teman-teman ini yang kilo isi empat kita ambil dulu sekalian kita lakukan proses sortir ini 10 kilo 10,6 kilo kita masukkan Oke Halo teman-teman nilakurus farm selamat pagi ya selamat datang lagi di video kami nilakurus farm di video kali ini teman-teman saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita menghitung FCR dari ikan nila teman-teman tercari ikan nila FCR itu apa teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya FCR itu merupakan fit conversion ratio dimana ya kita itu disini adalah rasio pakan terhadap pertumbuhan ikan Alhamdulillah jadi FCR yang bagus itu adalah FCR eh sekitaran saturnya di angka satu satu atau lebih lebih bagus lagi jika kurang dari satu itu merupakan perbandingan rasio pakan jika kita memberi makan satu kilo maka akan menghasilkan daging sekian kilo seperti itu temen-temen kasarannya untuk rasio cara menghitung rasionya sendiri disini saya menggunakan metode ini temen-temen menghitung jumlah pelet yang kita berikan nanti tinggal kita bagi ukuran ikan yang tercapai jadi total berat ikan ini nanti tinggal kita bagi temen-temen jadi disini awal mula tebar ya saya mengisi sekitar enam kilo 6 Kilo bibit berjumlah 250 ekor 6 Kilo bibit dan kita sudah memberi pakan sebanyak 60 Kilo dua sak ya dua sak pakan pelet nanti kita hitung hasilnya dengan FCR nanti ketemu berapa biar kita tahu apakah rasio pakannya bisa satu atau bahkan lebih sepertinya sih kalau perkiraanku ini selebih ya FCR nya bakalannya sekitar 1,1 atau 1,2 seperti itu teman-teman bagaimana metode penghitungannya nanti saya terangkan di video selanjutnya Oke teman-teman ikuti video kami Nila Kudus Farm berikut ini ini proses pengurasan kolam jadi cara kurasnya disini kita pasang pompa teman-teman kita alirkan ke kolam yang kosong disini gitu nanti harapannya air kolam itu bisa kita pakai lagi untuk budidaya selanjutnya atau nanti hasil itu pertimbangan yang kecil-kecil ya bisa kita masukkan lagi kolam sana untuk kita besarkan lagi oke oke teman-teman ini dia ikannya setelah kita surutkan ya kolamnya seperti ini penampakan ikannya teman-teman masih sekilo isi empat rata-rata ya ada sekilo isi empat isi lima dan ada yang sekilo isi enam tapi beberapa ini tidak banyak rata-rata kebanyakan simpat c5 ya menghabiskan pelet enam puluh kilo nanti kita hitung SCR nya ketemunya berapa oke langsung kita proses timbang oke teman-teman ini yang kilo isi empat kita ambil dulu sekalian kita lakukan proses sortir ya di sini nih kita buka misalnya simpat kalian proses sortir kalian panen nanti kita sesuaikan ukurannya yang isi empat kita jual konsumsi simpat c5-c6 selebihnya yang kecil nanti ini kita besarkan sedikit lagi dengan ini bersama dengan Mas Yusni di sini oke ikannya besar-besar ya teman-teman ini FTR nya bakalan lumayan besar-besar ya oke lanjut ini 10 kg 10,6 kg kita masukkan lanjut penyotiran konsumsi silo isi lima oke teman-teman ini merupakan hasil panen sortir kita tadi ya total dari hasil panen kita sekitar lima puluh satu kilo lima puluh satu kilo selama empat bulan dari ukuran sekilo empat puluh kita tebar di kolam dua setengah dengan kapasitas 250 ekor kita awal tebar bibit itu sekitar enam kilo ada enam kilo jadi kalau kita hitung ya itu lima puluh satu dikurangi enam kilo jadi empat puluh lima kilo sementara pakan yang kita habiskan teman-teman itu adalah dua sak dua sakit satu saknya 30 berarti enam puluh kilo enam puluh dibagi 45 kilo teman-teman jadi hasilnya sekitar 1,3 kilo eh rasio FCR nya yang kita hasilkan itu merupakan satu koma tiga teman-teman kita satu koma tiga untuk manfaat ya sekarang itu sebenarnya itu hasilnya gila teman-teman kurang bagus kurang maksimal ya hasil yang kita harapkan sebelumnya itu sekitar paling besar 1,2 lah tapi kita belum bisa mencapai 1,2 itu jadi banyak yang harus kita benai lagi dalam sistem ini mungkin ada yang kurang seperti teman-teman cara menghitung FCR nya jadi semua hal berkaitan dengan pakan kita catat semua dan kita data hasil ikannya terakhir berapa ke depannya yang pasti kita akan melakukan mencari cara ya lebih cepatnya mencari cara yang lebih efektif lagi atau kita memilih pakan lebih bagus lagi atau gimana nanti depannya kita lanjut video berikutnya ya oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa like video ini teman-teman juga teman-teman suka dan juga komentar jika ada pertanyaan yang paling penting teman-teman jangan lupa subscribe channel kami supaya kami dapat lebih semangat dalam membuat konten-konten video tar perikanan saya rasa cukup teman-teman video kali ini saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih